Di video kali ini gue bakal ajak kalian kita jalan ke pusat grosir Surabaya Gue pengen cari barang-barang disana Karena setau gue di Surabaya itu banyak banget tempat grosir yang murah-murah Kalau misalnya gue cek di online shop ya Biasanya itu antara Jakarta atau nggak Surabaya untuk pusat grosir Dan kalau untuk misalnya kayak jam tangan dan berbagai macam halnya itu ya Ataupun aksesorisnya ya Yang terkenal itu biasanya Surabaya tempatnya ya Makanya kali ini pas ke Surabaya gue pikir Gue pengen langsung mampir ke pusat grosir Surabaya Tapi masalah disana itu banyak sepanduk kayak dilarang merekam Jadi mungkin gue cuma bakal taro kamera di sebelah gue Biar ntar bisa berjalan Tapi gue nggak bakal ngerekam terlalu banyak Nah di akhir video gue bakal juga tunjukin barangnya harga berapa Jadi kita lihat aja sampai akhir Pastiin juga kalian nonton sampai akhir jadinya Jadi ya langsung aja kita jalan ke pusat grosir Surabaya nih Kita lihat harganya berapaan aja nih Oh ya ini berapa 45 45 Ukuran berapa ini 22 451 ya Kalau yang ukuran 20 ada apa ya Yang karet juga Kalau yang kayak seko gini 20 ada ya Kosong Tapi ini 22 juga Oh 22 Yang 20 Tapi 20 gak ada Ini 2 saya mau yang ini 22 ini ya 22 ini 20 saya carinya 20 model karet lain gak ada ya Yang kayak gini atau yang model lain Model lain Ini berapa ini? Ini berapa? Mau pake sendiri Oh untuk saya sendiri ya Kalau ini 75 75 ya Kita akan pakai Bentar sih boleh ya Ini 2 Ini lebih jatuh kayak Ini Tapi ya juga ada gantung Iya Oh Ini sudah ada pen Oh yang quick release ya Silicon Ini pake aneh juga enak Beda sama kan Ini Oh ini yang Biasa Oh yang biasa sih ya Resin nih kayaknya Eh yang ini aja nih 45 satunya Iya Jadi 90 ya Ini kalau di toko Pihak yang jual Harganya lumayan mahal ya Iya Jadi akhirnya gue dapet strap jam tangan ya Gue incer dengan harga Hanya 45 ribu Untuk satu piece nya Pokoknya kalau gue cari di online Harganya pasti jauh lebih mahal Bisa 2 kali Sampai 3 kali lipat Atau pun lebih Untuk harga dan Barangnya gimana Ntar kita cek di akhir video aja nih Jadi kita lanjut Jalan aja nih Jadi di lantai pertama yang gue datangin ini Dia rata-rata menjual itu Kayak jam tangan Alat optik Misalnya kayak kacamata Terus dia berbagai penak-penik Kayak alat-alat kebutuhan gitu lah Nah untuk kalau lantai-lantai seatasnya Banyakan sih berapa Ada yang busana Jadi mungkin ntar gue pengen cek sana Mungkin cari sepata atau sendal Kita lihat aja nih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oh yang ini berapa nih? 100.000 100.000 Ukurannya berapa ini? Paling besar 4.000 Ini 4.000 Saya coba ya Ini bagus bawahnya 40.000 Ada di Tokopedia atau online-nya? IG ya? Iya Baris Jaya Barokah Iya Oke Terima kasih ya Jadi gue udah balik dari pusat Grossier Surabaya Dan sekarang gue di hotel Nah jadi kalau kalian lihat di video itu Ada beberapa tempat yang sebenarnya Nggak boleh ngerekam Jadi makanya gue nggak ngerekam Gue cuman ngerekam Berapa tempat yang menurut gue Yang gue sorot aja gitu Dan sebenarnya salah satu barang ya Yang menurut gue cukup terkenal Kalau gue ngomongin soal tempat banyak di Surabaya ya Itu jam tangan Atau pernah susur jam tangan ya Kalau gue lihat di marketplace gitu Banyak yang asal itu dari Surabaya Dan harga itu bisa di grosiran Jadi murah-murah Nah makanya kali ini pas ke Surabaya Gue pikirin gue mau ke pusat grosir Surabaya Karena gue pikir gue dapat harga yang lebih terjangkau Dan ternyata ada juga barang Yang memang gue dapat harga dengan terjangkau Nah jadi apa yang gue beli nih Gue beli yang pertama Dua strap jam tangan ini Ini kalau di marketplace ya Ini bisa harga sekitar Paling murah kalau salah Rp 80.000an Sampai Rp 100.000an juga ada yang jual Jadi Rp 1-200.000an juga masih ada yang jual Ini tuh Spread strap karet Atau silikon ya 22mm Kalian lihat Ini tuh sebenarnya bukan seiko beneran Ini tuh aftermarket ya Jadi nggak bisa dibilang KW juga sih Jadi ini kayak aftermarket Aftermarket Bukan resmi ya Tapi Aftermarket ini Lagi-lagi gue bilang Ini bisa dijual dengan harga sekitar Semahal-mahalnya kayaknya Rp 180.000an sih Ada yang jual ini Bahannya Nah tadi dia jual dengan harga Rp 45.000an Begitu gue dengan Rp 45.000an Gue rata-rata cengang Sedikit Bukan sedikit sih Emang murah banget gitu Buat strap-nya ini Semurah-murahnya di marketplace Gue bisa dapet dengan harga Rp 85.000an Gue rata cek di marketplace yang hijau itu Dan makanya Bagi kita dapet Rp 45.000an Ya makanya kenapa nggak Gue beli dua gitu Gue beli dua makanya Gue beli yang strap Orang ini Sama bentukannya juga Ini aftermarket juga Sama bahannya Pesnya sih Bakalnya itu dia silver gitu ya Bahannya logam Asinya Ya Rp 45.000an Buat model ini ya Gue beli dua makanya jadi Rp 90.000an Kalau gue beli di marketplace Juga pasti Rp 45.000an Abis ongkir bisa Ya setidaknya Rp 100.000an Siapin kocek segitu Sedangkan gue Rp 90.000an bisa dapet dua Ya walaupun Ada juga berapa toko yang mungkin disana Jual lebih tinggi Jadi kalian pintar-pintar aja Cari barang disana Makanya kalau Ada yang bilang Oh kalian ke tempat ini aja nih Di pusat ini Harganya pasti murah Sebenernya itu nggak pasti-pasti amat sih Tergantung penjual lah sebenernya Jadi itu Tadi jam tangan Gue beli barang satu lagi nih Ini bukan Nggak ada hubungannya sama jam tangan sih Cuman Gue tadi ada barang ini Jadi gue pikir kenapa nggak gue beli aja Ini gue beli sendal Sendal Tuan ya merek apaan nih Lu Luwopu Ini warna hijau Olive ini Warna favorit gue sebenernya sih Hijau kayak gini Harganya berapa? Harganya Rp 100.000an Tadi gue sempet liat marketplace Pas mau beli ini ya Pas diambilin barangnya Gue sempet liat marketplace Ada ini sebenernya di Rp 200.000an Tapi beda model sih kayaknya sih Makanya gue sempet tadi nawar Sekitar gue nawar Rp 45.000an Tapi tetap nggak dikasih Tapi ya sudahlah gue pikir Cuman selisih Rp 15.000an Gue pikir kasih ya Rp 100.000an Ya untuk sebuah sendal sih Rp 100.000an juga Sebenernya nggak mahal ya Dan kalau diliat bahan-bahannya pun juga Oke-oke juga Jadi gue pikir Kenapa nggak Warnanya juga gue suka Exquisite Luofu merknya Tunggu ini brand apa nih Untuk bahan sebenernya juga bagus Gue suka ya Tadi gue pakai sih Disana Dan Ya nyaman Jadi Rp 100.000an Mungkin ada yang pikir Dapat Rp 100.000an itu kemahalan Kalian kalau dicek disini Sebenernya bisa lebih murah Ya sebenernya bisa lebih murah Tapi Belum ongkir Dan juga kalau di Sana dia Rp 100.000 Dia juga harus bayar Itu kan Uang sewa Itunya Tepatnya Jadi kalau gue Nawar Jadi Kalau menawarnya cuma sedikit Ya gue pikir kasih aja Rp 100.000 Gue sih belum pernah lihat Model yang ini Misalnya kayak di Pasar Senet sih Ya jadi Tempatnya itu gede Sebenernya dia jual Busana juga ada Ada berapa lantai gitu Dan yang Ternyata yang anti dasar Tapi pengen beaksin Jual aksesoris jam tangan gitu Dia juga jual jam tangan beberapa gitu Gue tadi ngecek Harga jam tangan disana Soalnya emang gue gak kepikiran Untuk beli jam tangan Jadi gue gak tanya-tanya aja Gue cuman cari Setiap jam tangan Dan tadi gue dapet toko yang itu Tokonya juga tadi lumayan bagus sih Makanya dapet harga Rp 45.000 Menurut gue Lumayan oke banget gitu Bahkan Tadi dikasih nomor ya sih Mana gue taruh ya Ya gue ada Untuk sendal Tadi gue beli di toko Ini namanya nih Tampak cek kelihatan gak sih Laris Jaya Barokah Laris Jaya Barokah Lantai 1 Blok D7 Nomor 6 dan 7 PGF Kusat Glosier Surabaya Nah jadi itulah beberapa barang yang gue beli di pesat Glosier Surabaya Gue udah pengen ke pesat Glosier Surabaya Sejak Gue tau kalau Surabaya itu banyak tempat Glosieran ya Makanya gue pikir Begitu gue ke Surabaya Gue langsung aja ke tempat ini Dan Bener gue dapet Setelah jam tangan yang Bagus dan Harganya sih Terjangkau banget sih Rp 5.000 Ya jadi Gue rasa Walaupun namanya pesat Glosier Surabaya Yang terkenal dengan harga murah-murah Kalian juga tetap harus cari toko yang bener-bener Murah gitu Jadi jangan takut untuk Lihat-lihat dulu gitu Kalau memang gak cocok ya sudah Mau diapain lagi Dan masa kalian paksa Ya Gue dapet ini dengan 45 rim Menurut gue Ini deal banget sih Jadi itulah Video gue di pesat Glosier Surabaya ya Gue rasa sampai sini aja Kita bertemu lagi di video berikutnya